Yang jelas adalah aku kan tidak menjadi penulis skenario dan filmmaker itu dari jalur akademis Jadi aku tidak punya basic ilmu dan kuliah tentang itu Tapi sebagai seorang newbie kan wajar sekali orang sekitar menjadi meragukan kan Jadi ketika ditanya dan mungkin aku menjawab tidak meyakinkan Terus misalnya mereka bertanya dengan istilah-istilah yang harusnya dimengerti oleh filmmaker Tapi aku kayak apa ini maksud pertanyaannya? Apa bagaimana menjawabnya? Jadi kayak ya sekitar jadi ragu, jadi khawatir, jadi menyepelekan Dan itu sebenarnya sangat make sense buat mereka tapi sangat mengguncang juga untukku gitu Jadi kayak ini gimana ya mereka bertanya yang sebenarnya ketika sekarang itu sepele pertanyaannya Tapi dulu ini jawabnya gimana? Boleh nggak nanti aku jawab tapi aku jawabnya aku tunggu mikir dulu gitu Penolakan itu tuh sangat-sangat biasa ya Ngeri-ngeri sedap aja itu kan baru jadi filmnya setelah skripnya ada 8 tahun gitu Artinya bayangkan udah ditolak berapa kali Maben skenarnya tidak bisa kita bikin kayak ini belum bisa kita terima gitu Ya namanya hidup pasti ada pergumulannya kan Karena kalau kita tidak punya masalah tidak akan punya solusi Kalau kita tidak punya solusi tidak akan tumbuh gitu Adalah momen memang entah kenapa ya capek gitu ya Jadi aku bekerja bertahun-tahun uangnya nggak pernah ada buatku gitu kan Dan aku masih ingat nih sebuah momen mama menelpon terus dia cerita bahwa adik butuh uang Terus aku marah kalau mama malah disitu kayak Ini kapan sih aku bisa kerja untuk diriku sendiri gitu Aku malah ngomel ke mama gitu kayak Kenapa sih yang kulakukan semua ini nggak pernah untukku gitu Selalu untuk mama, selalu untuk bapak, selalu untuk kedua adik gitu Kapan sih aku bisa egois gitu Dan setelah mau ngomong kayak gitu Terus telpon dimatikan mama dengan kecewa Aku nangis gitu kayak kenapa aku bisa ngomong kayak gini ya Kenapa mulutku jahat ya gitu Jadi pergumulan itu mungkin yang salah satu yang paling berat ya Kayak ya aku bisa mengeluh lah Karena entah kenapa aku bekerja Aku nulis skenario Waktu itu aku juga sempat main sinetron Tapi uangnya kayak nanti masuk adik minta dikirim Nanti masuk kakak minta dikirim Salah satu yang paling aku sesali ya sempat berkata kayak gitu Karena entah kenapa kan sejujurnya kan yang membuat orang tua melakukan itu Itu kan karena aku pernah berjanji kuliahkan aku ke Jogja Nanti akan aku bantu gitu Sandwich Generation itu kan menjadi perdebatan Apakah itu sebenarnya ideal atau enggak Karena seorang anak pun ya dia butuh memikirkan dirinya sendiri juga Tapi seorang anak tidak memikirkan sekitarnya juga tidak baik gitu Jadi memang penuh perdebatan dan perenungan Dan terpuruknya ya saat itu Ada beberapa mungkin sebulan lebih kali Akhirnya aku enggak pernah teleponan sama mama Karena sama-sama marah gitu Jadi itu mungkin yang kayak Kayaknya aku enggak mau ini terulang lagi lah gitu Kadang-kadang aku makan merasa kok Tuhan baik banget ya gitu Bahkan aku sama istri suka nanya gitu kan Kok hidupmu enak ya? Terus aku bilang karena mamaku rajin berdoa gitu Aku berdoa tapi mamaku rajin kali berdoa gitu Jadi Tuhan itu mungkin mungkin Tuhan itu kayak ngeliat mamaku doain aku mulu Kayak aduh anaknya ini kayaknya harus diberkati ini didoain mulu gitu Ketika misalnya aku dari kecil membaca menulis Ya memang muncul keinginan bahwa suatu saat nulis ah gitu Jujur di semester satu kuliah aku sudah sempat menulis sebuah novel Baru dua bab ketika lulus kuliah Ternyata dunia menulis yang dulu pernah aku jalani Terus pengetahuan tentang stand up comedy ini tuh ternyata melebur dan mengarahkan aku Kenapa aku enggak menjadi penulis skenario ya gitu Jadi ini mungkin setelah sekarang dipikirkan Wah ini jangan-jangan dirancang kali sama Tuhan gitu kan Aku jalani semuanya dengan gembira Terus menjadi penulis skenario Terus menjadi sutradara Dan ketika membuat film ada kesempatannya ya aku bikin dengan baik Jadi kau setuju si donmu kawin sama Sunda Segala pengetahuan, segala sikap, segala perspektifku yang aku miliki Berusaha aku sampaikan melalui filmnya Dan ternyata menjadi sesuatu gitu Karena malah sadarnya sekarang Oh ternyata ini udah dirancang kali ya sama Tuhan Di titik sekarang pun rancangan itu sudah besar Dan akan aku jalani Dan siapa tau ada hal yang lebih besar lagi yang disiapkan Sampai jumpa